Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Senang sekali kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan Topik refleksi gemah pada hari ini adalah berjuang untuk iman yang diambil dari Judas pasalnya yang pertama Sebelum kita mau mulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Bapak kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang idah ini Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk dapat berdiam diri sejenak untuk membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya Tuhan saja yang memberikan kami kemampuan agar dapat tetap fokus untuk mengetahui apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini Dan yang lebih penting lagi ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami sedua berdoa dan mengucap syukur Amin Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dapat membaca keseluruhan Judas pasalnya yang pertama sebelum mendengarkan refleksi gemah ini Karena saat ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-1 sampai ke-4 Demikian bunyi firman Tuhan Dari Judas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yaakobus Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapak dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Yudas merupakan salah seorang saudara laki-laki dari Tuhan Yesus Ia menuliskan surat ini yang ditujukan kepada orang-orang percaya Yaitu orang-orang yang telah terpanggil, yang dikasihi oleh Allah dan yang dipelihara untuk Tuhan Yesus Kristus Seperti yang tertulis dalam ayat yang pertama Yudas menulis surat ini agar orang-orang percaya yang menerima dan mendengar kata-kata peneguhan Dapat tetap berjuang untuk mempertahankan iman mereka Suatu hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi orang Kristen di tengah dunia yang sudah cemar ini Dan iblis pun pintar Ia mengetahui pergumulan dosa saudara Ia mengetahui pergumulan dosa Anda Ia mengetahui pergumulan dosa saya Dan ia selalu berusaha untuk menyusup melalui celah tersebut Bagi saya pribadi, memperjuangkan iman juga bukanlah hal yang mudah Saya bersekolah di SMP dan SMA IPK Jadi teman-teman saya itu, teman-teman yang Kristen semua, cenderung homogen Namun saat saya diterima di perguruan tinggi negeri, hal ini berubah Saya tiba-tiba menjadi kaum minoritas yang kini harus menyesuaikan diri dengan budaya agama yang berbeda Banyak sekali acara organisasi saat itu yang diadakan di hari minggu Karena dianggap sebagai hari libur Sehingga saya pun tidak dapat mengikuti kebaktian pagi yang biasa saya ikuti Namun saya berusaha sebisa mungkin untuk tetap mengikuti kebaktian sore ataupun malam Entah tidak peduli betapa lolahnya saya pada hari itu Banyak teman-teman saya yang bersekolah di SMA Kristen Yang sedihnya saat menginjakan kaki di perguruan tinggi tidak lagi rutin ke gereja Contoh lain mengenai perjuangan iman Ayah saya bekerja di bagian pembelian atau pengadaan barang Sehingga sudah pasti seringkali mendapatkan tawaran gratifikasi dari berbagai vendor yang ada Vendor-vendor ini berjuang agar produk atau jasa yang ditawarkannya dapat dipilih atau dipenangkan dalam tender Walaupun tawaran-tawaran tersebut menggiurkan Namun ayah saya tetap berusaha untuk memperjuangkan imannya Menolak tawaran gratifikasi tersebut dan mempertahankan proses pemilihan tender secara jujur Hal ini pun secara tidak langsung lama-kelama dapat dilihat oleh bos dari ayah saya Ia pun senang dengan ayah saya karena ia tahu bahwa ayah saya jujur Ayah saya dapat memperjuangkan imannya dan melakukan pekerjaannya dengan benar Orang percaya harus berjuang keras untuk membela dan mempertahankan iman dari serangan musuh Dan perjuangan ini bukan hanya berlangsung satu atau dua kali saja Namun secara terus menerus selama kita masih tinggal di dunia ini Judas meminta agar orang percaya mempertahankan iman dan berjaga-jaga setiap waktu Karena ada penyusup Ada penyusup diantara orang-orang percaya pada waktu itu Ada penyusup juga diantara orang-orang percaya pada waktu ini Siapakah yang dimaksud para penyusup ini? Judas mengatakan bahwa para penyusup ini adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hal nafsu mereka sendiri Mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan yaitu Yesus Kristus Dan mereka berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri Dalam kitab Judas ini tidak disebutkan bentuk pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh orang fasik pada zaman itu Namun setiap penyimpangan adalah dosa di mata Tuhan Penyusup ini adalah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran Kasih karunia Allah tidak boleh diartikan bahwa kita jadi bebas untuk melampiaskan hal nafsu kita Kita tidak boleh senaknya melakukan dosa Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha pengampun Para penyusup tersebut telah mengubah kasih karunia Allah Menjadi alasan untuk melakukan kecemaran di depan umum Bukan itu saja mereka juga menyangkal iman mereka Mereka menyangkal bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya penguasa dan juru selamat bagi dunia Saudara sekalian mari saat ini kita bersama-sama merenungkan kembali Maka kita akan mudah sekali dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang saat ini banyak sekali Disuarakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Dan pada zaman ini orang-orang seperti ini bahkan Mungkin sudah ada yang menyusup ke dalam gereja saudara Mungkin dia bahkan datang di hari minggu untuk mengikuti kebaktian Hanya untuk duduk di sebelah Anda dan sibuk memberikan komentar-komentar negatif terhadap firman Tuhan Yang sedang disampaikan oleh pengkotbah Hati-hati saudara Kita harus selalu waspada dengan apapun yang terjadi di sekitar kita Milikilah iman yang teguh dan berdirilah kokoh menghadapi serangan si iblis pada akhir jaman ini Mintalah pertolongan dan petunjuk dari Tuhan agar iman Anda dapat dikuatkan dan dijauhkan dari para penyusup Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Bapak kami di dalam sorga Kami mengucap syukur untuk ayat peneguhan yang sudah kami baca pada hari ini Terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan Bahwa dunia ini penuh dengan tantangan Penuh dengan cobaan Penuh dengan godaan Untuk berbuat dosa Namun di tengah kecemaran dunia ini Kami mengetahui bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa Yang akan menguatkan iman kami Dan memampukan kami agar dapat berdiri teguh di atas firman Tuhan Mampukan kami untuk dapat selalu melakukan firmanmu Agar engkau dapat mendapati kami setia pada akhirnya Terima kasih ya Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya Dalam nama Tuhan Yesus Kami sedua berdoa dan mucap syukur Amin Selimikian jauh refleksi gemah pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian